Intro Hari ini saya berada di ruang praksi DPRD Kabupaten Kota Rumi Barat yang mana hari ini adalah kegiatan KPU terkait dengan satu tahun menuju hari pemungutan suara dimana hari ini beliau juga mengundang anggota partai yang ada di Kota Rumi Barat termasuk DPRD yang ada di Kota Rumi Barat dan mahasiswa demikian informasi yang kami dapatkan Bang, terkait dengan kegiatan hari ini partai politik perserta pemilu tahun 2024 ini intinya apa Bang? Ini rangkaian kegiatan kirap pemilu di Kabupaten Kota Rumi Barat sebagaimana saya sampaikan kemarin pada saat penyambutan bendera kirap dari sekamara bahwa kami punya beberapa rangkaian kegiatan diantaranya adalah diskusi politik dalam rangka menciptakan pemilu yang damai dan pemilu sebagai integrasi bangsa artinya hari ini kita mengundang pembicara dari Akademisi Anta Kesumah kemudian KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai narisumber dengan peserta yang kita undang adalah pemurus partai politik kemudian anggota DPRD Kabupaten Kota Rumi Barat kemudian mahasiswa dan juga masyarakat umum yang kita undang untuk bersama-sama mengikuti acara diskusi politik pada hari ini ya inti dari kegiatan ini adalah kita ingin menedukasi masyarakat menyampaikan kepada masyarakat tentang pesan-pesan pemilu lewat kawan-kawan pengurus partai politik anggota-anggota DPRD Kabupaten Kota Rumi Barat dan mahasiswa serta masyarakat bahwa pemilu itu bukan menakutkan tetapi pemilu itu adalah menyejukkan membahagiakan karena dinamakan pesta demokrasi pesta demokrasi tentu adalah sesuatu yang menyenangkan membahagiakan bukan sesuatu yang menakutkan nah hari ini ya pesan-pesan itu akan kita sampaikan bagaimana diantaranya adalah kita menciptakan pemilu yang damai, demokratis kemudian diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya di Kabupaten Kota Rumi Barat itu yang akan kita sampaikan jadi secara transparan, terbuka, dan damai kita ya Bang ya, begitu mungkin sedikit Bang, untuk menghindari jangan sampai terjadinya amani politik sebagai harapan ketua KAPIU bagaimana Bang? ya, untuk menghindari adanya pelanggaran ataupun tindak pidana politik diantaranya manai politik ya kami harapkan semua peserta pemilu yang berkontestasi di dalam pemilu tahun 2024 harus bisa mewujudkan pemilu yang benar-benar adil, jujur dan tentu tidak menggunakan cara-cara yang tidak digunakan oleh aturan atau undang-undang diantaranya tadi ya ini tentu ya, ada kesadaran dari masing-masing peserta bahwa kita ingin mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis pemilu yang demokratis adalah pemilu yang masyarakat kita ajak kita didik ya, untuk memilih sesuai hati nurani tidak menggunakan janji-janji politik yang yang apa isilahnya janji-janji yang tidak bisa ditepati apalagi tadi yang saya sampaikan menggunakan manai politik untuk bisa memilih diri mungkin harapannya Bang kepada masyarakat secara kalayak umum ya disamping itu mengawasi, menginformasi atau bagaimana kira-kira? ya, harapan kami di dalam pemilu tahun 2024 ini semua masyarakat terlibat untuk mengawasi ya untuk melihat pemilu yang apa istilahnya yang dilaksanakan benar-benar ya pemilu yang demokratis pemilu yang jujur adil kemudian juga pemilu yang dapat dipahami dan dirasakan oleh masyarakat sebagai pemilu yang sejuk dan ada pesan-pesan kedamaian di dalamnya terima kasih terbikin wawancara kami kepada Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Barat Ketua Kota Waringin Barat Pertama Ketua Kota Waringin Barat B commentaires 泣 Ketua Kota Waringin Barat untuk Indonesia raya Indonesia merdeka merdeka anakku negeriku yang ku cinta Indonesia merdeka Indonesia merdeka 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 anakku negeriku yang ku cinta Indonesia merdeka merdeka hidupat Indonesia Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton